dan demikianlah kisah hijrah nabi s.a.w dari sini kita tahu betapa mulianya keluarga Abu Bakar sungguh kisah hijrah ini semuanya berkaitan dengan siapa? Abu Bakar r.a yang menemani nabi siapa? Abu Bakar yang menyiapkan makanan siapa? putrinya Abu Bakar yang ikat makanan? Asma binti Abu Bakar yang mencari berita siapa? Abdullah bin Abu Bakar, yang nutupi jejaknya Abdullah, Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar pakai ontai yang siapkan siapa? Abu Bakar, semua berkaitan dengan Abu Bakar oleh karena s.a.w. dalam kitab min hajus sunnah, menyebutkan keistimewaan Abu Bakar, beberapa keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, yang antaranya berkaitan dengan hijau, siapa yang menemani nabi? cuma Abu Bakar r.a kemudian yang kedua siapa yang pertama kali bersedekah untuk dakwah? Abu Bakar r.a.w. kalau khadijah iya istrinya nabi, tapi orang luar alimin nabi talib miskin, tinggal bersama nabi s.a.w. apa yang mau dia infakkan? sementara dia dipelihara oleh nabi s.a.w. dia punya pengorbanan yang lain tapi yang pertama kali infak siapa? Abu Bakar makanya nabi s.a.w. pernah berkata di hadapan Abu Bakar ma'na fa'ani malun qat, ma'na fa'ani malu Abi Bakrin tidak ada harta paling bermanfaat kepada aku seperti hartanya Abu Bakar fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menangis, kemudian Abu Bakar berkata ma'ana wa mali illa lakai rasulullah tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk anda tidak ada yang menjadi imam tatkala rasulullah s.a.w. masih hidup kecuali siapa? Abu Bakar r.a tidak ada yang menemani nabi berdoa di arish tatkala perang badar waktu mulai perang badar, rasulullah s.a.w. dibangunkan namanya arish arish seperti semacam kemah-kemahan kecil dibuat di tempat yang agak tinggi fungsinya nabi untuk mengatur peperangan memberi komando dari jauh para sahabat mulai perang, maka nabi berdoa siapa yang nabi pilih untuk menemani nabi untuk berdoa? siapa? Abu Bakar tidak ada sahabat yang lain, cuma Abu Bakar mereka berdoa, berdoa di arish dalam waktu kondisi yang sangat genting kenapa nabi pilih Abu Bakar? karena Abu Bakar orang yang sangat salih doanya dikabulkan oleh Allah s.a.w. maka cukup Abu Bakar yang menemani nabi s.a.w. tidak ada sahabat yang lain ini diantara kesiman-kesiman Abu Bakar maka dia orang yang paling dicintai oleh nabi s.a.w. tatkala Amr bin Nas bertanya ya rasulullah man ahabun nasin ilaih ya rasulullah siapa orang yang paling kau cintai? kata nabi s.a.w. Aisyah wa minar rijal, laki-laki yang kau cintai? Abu Ha laki-laki yang paling dicintai? adalah Abu Bakar wanita yang paling dicintai? putrinya Abu Bakar r.a.w. jadi Abu Bakar r.a.w. ini memiliki banyak istimewaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain oleh kaya sungguh celaka dan celaka kaum rafidah yang kerjaan mereka adalah mencacimaki Abu Bakar mencelak Abu Bakar menganggap mencelak Abu Bakar mengkafirkan Abu Bakar melaknat Abu Bakar adalah ibadah yang mulia di sisi mereka kerjaan mereka adalah mencacimaki dan melaknat Abu Bakar r.a.w. setiap saat mereka maki-maki Abu Bakar r.a.w. dan tugas kita adalah membela para sahabat nabi s.a.w. yang mereka telah memperjuangkan dengan jiwa dan raga harta mereka untuk Islam kita tidak akan biarkan mereka dicelak oleh musuh-musuh Islam Terima kasih sudah menonton!